Intro Pemirsa dalam rapat koordinasi one evaluasi pengelola pengaduan melalui SP4N Lapor tahun 2022 sempat dipertanyakan kinerja dua instansi yang dianggap sangat lambat dalam memberikan respon terhadap setiap aduan yang masuk walaupun begitu sejak diluncurkannya SP4N Lapor oleh pemerintah Kota Banjarmasin aduan yang masuk sebelumnya mencapai 700 lebih mulai turun hingga 277 aduan Wali Kota Banjarmasin Ibnusina, Wai Rapat Koordinasi One Evaluasi Pengelola Pengaduan Malis Pan Lapor tahun 2022 bersama seluruh SKPD Camatuan Lurah di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin Jan R.E. Martadinata Banjarmasin Tengah Besokan Senin 30 Januari 2023 sempat mempertanyakan kinerja dua instansi yang dianggap sangat lambat dalam memberikan respon terhadap setiap aduan yang masuk melalui kanal aduan SP4N Lapor Menanggapi permasalahan ini, Kepala Diskomun Potik Banjarmasin Windi Asti Kartika, Wai Takuni Prima TV membenarkan ada dua instansi yang mendapat teguran dari Wali Kota Banjarmasin lantaran dianggap sangat lamban dalam memberikan respon aduan yaitu Badan Kepegawaian Daerah Wan Kecamatan Banjarmasin Selatan Dari hasil evaluasi sepanjang tahun 2022, dua instansi ini melakukan pemberian respon balik dengan masa waktu hingga 7 hari setelah aduan masuk melalui kanal aduan yang mereka jalankan Walaupun begitu, sejak diluncurkannya SP4N Lapor oleh Pemerintah Kota Banjarmasin Ujar Windi Asti Kartika aduan yang masuk sebelumnya mencapai 700 lebih mulai turun hingga 277 aduan namun penyebab turunnya aduan dari warga ini akan dievaluasi Pemerintah Kota Banjarmasin kita menyelesaikan, kemudian bukti dukung kita kumpulkan, nah itu belakangan tapi ini pasti kita segera nindak lanjut bukti dukung itu belakangan pada papa Bu, tadi selain BKD apa sih satu instansi lagi Bu? yang kecamatan selatan tadi, kecamatan selatannya tadi kebunculan kami tidak meniliki datangnya di tahun tadi nanti ada beberapa aduan yang terkait kecamatan, terkait SKPD yang tadi disebut 4 dimensi tawali, kelurahan kosong perlu kita teliti lagi, orang yang melaporkan kelurahan kosong itu mereka melaporkan di jam berapa lagi Windi Asti Kartika berharap turunnya aduan warga ini lantaran kinerja dari SKPD tersebut sudah mulai berjalan baik selamat menikmati